Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha. Ya Rabbal Alamin. Ya maaf yang dirahmatullah sekalian. Dan kesihatan yang berpanjangan. Jika ada di antara kita saat ini yang mempunyai hajat, keinginan, keperluan. Semoga Allah segera mengkabulkan hajatnya dan meridainya. Jika saat ini masih ada di antara kita yang leka dengan kehidupan dunia, diwohonkan agar Allah SWT segera membuka hatinya dan membimbingnya ke jalan yang diri. Jika ada di antara kita saat ini yang sedang menghadapi masalah, sama ada dalam masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, apapun masalah yang dihadapinya, didoakan agar Allah SWT segera membantunya, memberinya, menjalan keluar daripada masalahnya. dan yang lebih penting, jika saat ini setiap kita, setiap seorang daripada kita yang masih mempunyai dosa dan kesalahan kepada Allah SWT kita panjatkan doa dan rayuan kita, rintihan kita kepadanya, agar sudi kiranya Allah mengampunkan segala dosa kita, dan membebaskan kita daripada balasan siksanya. Amin. Ya Rabbal Alam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nampaknya pada malam hari ini, saya perlu merespon pelbagai pertanyaan yang masuk. Saya kira-kira lebih daripada lebih kurang lapan. Pertanyaan yang diajukan kepada saya untuk saya memberikan pencerahan berkaitan dengan peristiwa tahunan yang kita alami, yakni perubahan dan pergantian tahun baru. khasnya pertukaran tahun baru hijriyah, yakni satu muharam. walaupun saya yakin dan percaya ramai daripada jemaah sekalian yang telah mengetahui penjelasan berkaitan dengan perkara tahun baru satu muharam. Ya mungkin hanya beberapa hari, mungkin dalam empat- empat hari lagi kita menyambutnya. kerana pertukaran tahun baru khasnya tahun baru hijriyah, seringkali ada aspek-aspek tertentu yang dikaitkan dengan agama. wahal tidak semua yang berkaitan dengan tahun baru ini ada kaitan dengan agama. Maka sudah sewajarnya dan semestinya kita memahami dengan sebenar-benarnya. Saya katakan begitu kerana dalam masalah yang berkaitan dengan agama kita, ibadah kita, telah diberikan satu koidah dalam cara memahami agama. Koidah yang telah diasaskan, disepakati oleh ulama-ulama mustahid kita dahulu. mereka punya koidah yang berbunyi al-aslu fil ibadah at-tawqif wal-ittiba. Hukum asal daripada masalah ibadah adalah at-tawqif. berhenti. Kita manggil sikap berhenti, berdiam diri. Wal-ittiba dan mengikuti. Maksud koidah fikir ini dalam masalah agama, dalam masalah ibadah, perbuatan-perbuatan yang kaitannya dengan ibadah, yang bila kita melakukannya, kita yakini akan mendapatkan pahala daripada Allah. Karena ia termasuk taqorub pada Allah. Bagaimana sikap kita? Hukum asal ibadah itu, kita mesti mengambil sikap berdiam diri. berhenti. Berhenti. Maknanya jangan buat apa-apa. Dalam bahasa yang lebih mudah, wait and see. Dah duduk. Tak boleh buat, kita hanya tunggu sajalah. Wal-ittiba dan kemudian mengikuti bila sudah ada arahan. Maknanya dalam bab ibadah, kita tidak boleh buat, tidak boleh melakukannya, kecuali setelah ada perintah untuk melakukannya. Jadi selagi tidak ada suruhan untuk kita melakukannya, kita tidak boleh melakukannya. Itu bab ibadah. Bila sudah ada suruhan, barulah kita buat. Pengertian yang mudah, bila kita nak melakukan amalan, amalan yang kita yakini itu amalan ibadah. Yang kita yakini bila kita melakukannya dapat pahala daripada Allah. Pastikan. Amal tersebut ada suruhan. Ada perintah yang menyuruh kita melakukannya. Dan perintah itu datang daripada yang empunya agama. Siapa yang empunya agama? Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa orang yang dipertahankan untuk menyampaikan agama Allah kepada kita? Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kalau kita nak melakukan satu-satu amalan yang kita yakini itu ibadah, tak tanya kepada diri, kita masing-masing sebelum kita melakukannya. Apa yang aku nak buat ini ada tak suruhannya? Tanya begitu. Katalah kita nak sholat. Sholat itu kan ibadah. Nak sholat apa saya? Ada tak perintah yang menyuruh aku sholat seperti ini? Oh ada. Buatlah. Oh tak ada suruhan. Jangan buat. Jangan buat. Ada tak? Bila kita nak puasa umpamanya. Ada tak? Perintah yang menyuruh aku berpuasa hari ini ke hari besok ke? Ada tak ada ya? Tanya sana, tanya sini. Kaji sana, kaji sini, belajar sana sini. Oh ada suruhan dia. Suruhannya begini. Kalau Al-Quran, Al-Quran lah. Kalau hadis, hadis beginilah. Hadis pun tidaklah yang sahih ya. Oh ada. Kalau ada buatlah. Puasa lah. Tapi bila tak ada suruhan, tanya sana, tanya itu, waji sana, tak jumpa, memang tak ada seperintah. Jangan buat. Itu prinsip beribadah. Sebab seringkali orang terjebak, terperangkap dalam cara berfikir yang tak betul. Katalah, bila nak puasa, lalu tanya, kenapa awak berpuasa? Adakah perintah yang menyuruh awak berpuasa? Mungkin jawaban kita seringkali, apa salahnya berpuasa? Ini bahaya. Apa salahnya? Aku berpuasa. Kan puasa itu ibadah. Inilah yang salah kita terperangkap dengan cara berfikir yang salah tentang agama. Bukan begitu berfikir agak. Apa salahnya? Saya selalu buat contoh yang paling mudah difaham. Saya nalurkan begini. Ucapan inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Itu ucapan yang baik. Itu Quran itu. Quran. Semua orang percaya itu ucapan yang baik dan itu ucapan Al-Quran. Tidak dinafikan kebaikannya. Tetapi ini. Bila kita mengucapkannya. Kerana atas dasar keyakinan kita bahawa itu ucapan baik. Itu ayat Al-Quran. Lalu kita ucapkan semasa kita. Ya abtidal. Bangun daripada rukuk. Agama suruh kita mengucapkan. Sami'allahuliman hamidah. Tiba-tiba dengan alasan apa salahnya. Kerana itu Al-Quran. Lalu kita. Ucapkan masa iktidal. Bangun daripada rukuk. Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Bolehkah? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Kerana tak ada suruhan. Tengok. Kita tak boleh kata apa salahnya kan itu Al-Quran. Inilah. Kalau dengan dasar. Dengan dalik. Apa salahnya? Apa salahnya? Jama'ah boleh khatamkan baca surah Al-Baqarah semasa rukuk. Kita boleh khatamkan surah Yasin semasa sujud. Dengan alasan apa salahnya baca Al-Quran. Baca Al-Quran itu sendiri tidak salah. Tetapi bila kita membacanya bukan pada tempat yang disuruh. Bahkan pada tempat yang dilarang. Bukan mendapat pahala. Bahkan dapat dosa. Sebab Nabi melarang kita membaca Al-Quran masa rukuk. Jika Nabi melarang kita baca Al-Quran masa rukuk. Bukan Nabi melarang kita baca Al-Quran. Yang dilarang bila kita membaca semasa rukuk. Nanti lepas sholat disuruh. Ini cara berfikir agama itu mesti teratur. Hukum asal agama itu dilarang. Kecuali yang disuruh. Selagi belum ada suruhan, belum ada dalil atau tidak dalil yang menyuruh kita. Kita diam. Tawakuf. Diam. Berhenti. Kata orang, kenapa tak buat? Kita ambil sikap wait and see. Bila sudah ada suruhan, buat ikut apa yang disuruh. Senang kan agama ini? Sekarang secara spesifik. Karena ini pertanyaan yang masuk dalam phone saya. Lebih kurang ada 8 ini. Yang lebih kurang sama pertanyaannya, walaupun dengan bahasa agak kuasa. Ingin mereka pencala lagi sekali tentang satu Muharram. yang kita kenal sebagai pertukaran kalender Islam. Daripada tahun sebelum menjadi tahun selepasnya tahun baru. Dari tahun 1444 Hijriah, menjadi pertukaran menjadi 1445 Hijriah. Itu kan satu Muharram. Jadi ada peristiwa penting. Pertukaran. Ada beberapa poin yang saya sampaikan secara ringkas. Mudah-mudahan jamaah menggunakan poin-poin penting ini sebagai dasar cara kita berpikir agama. Pertama, satu Muharram tak kiralah tahun ini ke, tahun lepas ke, tahun nanti ke, tahun 10 tahun akan datang ke, tahun dahulu ke. Sepuluh Muharram ini menurut agama kita Islam, adalah merupakan hari yang mempunyai nilai sejarah. Bukannya hari yang mempunyai nilai ibadah. Itu pertama. Satu Muharram hari yang ada nilai sejarah. Bukan hari yang ada nilai ibadah. Dengan demikian, tidak ada perintah agama kepada kita untuk melakukan ibadah-ibadah tertentu sempena satu Muharram. Tidak ada. Sama nak ibadah berupa sholat ke, berupa puasa ke, berupa sedekah ke, berupa wirid ke, berupa... Tidak ada. Secara khusus. Kerana satu Muharram bukan hari yang mempunyai nilai ibadah, tapi hari yang mempunyai nilai sejarah. Seperti 31 Ogos. Ada apa itu? Adakah 31 Ogos ini hari yang mempunyai sejarah atau ibadah? Sejarah lah. Kita kenang sejarahnya. Kenapa begitu istimewa? Dari aspek sejarahnya. Pelakukan sebagai aspek sejarah. Dan semua tahu, Satu Muharram sebagai hari yang menilai sejarah itu pada zaman Umar. Zaman Umar. Pada zaman Nabi, tak kisah sahabat Nabi Muhammad, Abu Bakar dan sahabat. Mungkin di-off kan dulu. Pada zaman Rasulillah, Nabi, sahabat ibarat zaman ini, tak kisah pun tentang satu Muharram ke? Satu Safar ke? Tak kisah. Bagaimana kesempat? Baru kalau satu sawal, itu baru satu sawal. Ada raya lah. Haram. Berpuasa. Itu ada nilai ibadah. Haram berpuasa. Baru pada zaman Umar. Ketika Umar kebingungan sedikit dalam mentadbir negara. Ketika dalam urusan pentadbir negara, perjanjian, surat menyurat. Surat itu hanya ditulis di situ tarikh dan bulan. Buat perjanjian. Hanya ditantumkan tarikh dan bulannya. Tahun tak ada. Jadi katalah ditulis apa? Ditulis bahamanya 15 Safar. Itu saja lah. Tahun bila? Bukan bingung. Coba kalau kita buat perjanjian. Hanya ada tarikh dan bulan, tapi tahun tak ada. Dan perjanjian itu berlaku 10 tahun. Macam mana itu? Macam mana? Tahun bila ini? Akhirnya Umar mencadang. Musyawarah. Kita ini kena ada tahun. Kalau tidak susah. Tentang diberantak. Belicin. Ringkas kata Musyawarah ada yang mencadangkan macam-macam lah. Ada yang mencadangkan tahun Islam itu. Undalah di mulai daripada kelahiran Nabi. Seperti Masehi memulakan tahunnya kelahiran Nabi Isa. Walaupun kelahiran Nabi Isa yang mereka sebuah ikut itu tak betul. Ada yang mencadangkan daripada Israq Mi'raj. Yang diterima pada tahun Islam itu. Tidaklah kita mulakan daripada peristiwa hijrah Nabi daripada Makkah ke Madinah. Di setuju. Setuju. Tahun di mana Nabi hijrah daripada Makkah ke Madinah. Itu kita sebut sebagai tahun pertama. Tahun pertama. Dan mereka masih ingat hijrah Nabi itu bukan pada bulan Muharram. Pada bulan Rabi'ul Awal. Tepatnya 12 Rabi'ul Awal. Tapi kerana hitungan bulan dalam bulan Arab itu bermula daripada Muharram. Permulaan bulan pada bulan Arab, bulan Islam itu Muharram. Satu Muharram, dua Sofar. Tiga Rabi'ul Awal. Macam kalau bulan Masih kan. Pertama Januari, Februari, Mac. Maka ditentukanlah. Tahun pertama itu. Tahun pertama Israel itu dimulakan daripada bulan pertama pada tahun itu. Yang ini bulan Muharram. Sehingga setiap satu Muharram dianggap tahun baru. Memakna penentuan satu Muharram sebagai tahun hijriah. Itu bukan pada masa berlakunya peristiwa hijrah. Sehingga sudah berbelas tahun selepas berlakunya hijrah. Karena itu diberikan oleh Umar. Peristiwa hijrah itu Nabi. Nabi meminta sepuluh tahun. Diganti Abu Bakar. Dua tahun. Dah dua belas tahun. Umar mengambil alih. Tuh tahun lebih kurang. Pada sempat Umar ini katalah di awal pemerintahannya. Makna kita yang Umar menentukan. Tahun baru hijriah itu. Kata tulis surat waktu itu. Lima belas bulan Rabi'ul Awal. Bukan tahun satu hijriah. Umar buat tulis yang pertama yang ada tahunnya. Bukan tulis tahun yang ke-13. Karena hijriah habis sudah beberapa tahun berlalu sebelumnya. Itu yang dimaksudkan ada nilai sejarah. Jadi penentuan pertukaran tahun hijriah. Kemudian Muharram itu. Ada nilai sejarah. Background sejarah. Yang tujuannya untuk melicinkan pentadbiran negara. Khasnya dalam surat menyurat, sewa-menyewa, perjanjian. Kaitan dengan dokumentasi dan macam-macam lah. Itu kalau tak ada tahun, susah. Kalau hanya ada bulan, tarikh dan... Itulah orang-orang Islam dahulu melihat satu Muharram. Tak lebih daripada itu. Tak lebih daripada itu. Ada pun bulan Muharram pada bulan Muharram. Yang ada nilai ibadahnya. Yang ada nilai ibadah secara khusus. Sehingga ada ibadah yang khas diperintahkan oleh agama. Untuk kita melakukannya. Yakni puasa sunat pada 9 dan 10. Itu perintah secara khusus. Perintah secara khusus. Puasa 9 dan 10. Itu ada nilai ibadah. Ada pun bulan Muharram sebagai bulan yang ada nilai ibadah secara umum. Secara umum, bukan secara khusus. Yakni, ketika Rasul SAW ditanya oleh sahabat. Ini ada dalam hadis Muslim. Saya ulangi supaya jangan salah faham. Mudah-mudahan ini kali terakhirlah kita mendapatkan. Itu dah dipegangi. Jangan nanti tahun baru, tahun depan, bingung lagi. Yang macam bila setiap Ramadan pertanyaan sama dengan tahun lepas. Susah lah. Setiap haji pertanyaan sama dengan tahun, puluh tahun sebelumnya. Bila ini? Ikut Malaysia ke ikut arah Saudi? Itu pertanyaan tahunan. Sepatutnya orang Islam maju ke depan. Ilmunya mesti bertambah. Bukan... Nanti rojak begitu, sabar begitu juga. Saya tak kata tak boleh tapi itu menurutkan kenapa ilmu kita tidak bertambah. Hanya mengulangi ilmu yang telah kita ada. Jangan-jangan. Ilmu kita ini belum mantap. Kita pada ini belum yakin sehingga... Mulai lagi. Iyalah. Iyalah. Jangan-jangan. Sebab itu ilmu itu kena yakin. Yakin dan yakin. Hingga peringkat yakin. Bagaimana untuk membolehkan kita yakin kepada ilmu yang kita pelajari? Berdasarkan dalil. Berdasarkan hujah. Bila pendapat yang kita pegang ini berdasarkan dalil. Dan dalilnya boleh dipercayai. Insya Allah pemahaman kita pasti mantap. Walaupun sudah berlalu 10-20 tahun kita tidak akan ragu-ragu lagi. Tapi kalau belum mantap. Karena kita mungkin hanya dengar. Dia kata boleh. Dia kata tak boleh. Dia kata biru. Dia kata merah. Tapi kita tak pernah tahu dalil yang dipegangi. Akhirnya masalah ini setidak timbul bersifat tahunan. Setiap tahun. Dan ini tentunya kurang baik. Dari segi pembelajaran. Pengetahuan kita terhadap agama kita. Belum boleh dikatakan baik. Saya ulangi. Satu Muharram. Satu hari yang boleh nilai sejarah. Tidak ada nilai ibadah. Maksudnya kalau kita tanya saya. Apakah amalan tertentu. Ibadah tertentu. Atau apa sahajalah. Yang Allah suruh. Yang Allah suruh. Untuk kita lakukan sempena. Satu Muharram. Jawabannya tidak ada. Tidak pernah dilakukan oleh ulama-ulama. Yang kedua. Apakah bulan Muharram ini ada nilai ibadahnya. Jawabannya ada. Jawabannya ada. Jawabannya ada. Apa itu. Hari-hari pada bulan Muharram yang ada nilai ibadah secara khusus disebutkan. Secara spesifik disebutkan oleh Nabi. Hari yang kesembilan dan hari yang kesepuluh. Di mana kita disuruh oleh Rasul SAW untuk berpuasa pada hari tersebut. Jelas itu hadisnya Bukhari itu. Hadis Bukhari. Daripada Abdullah bin Abbas. Beliau berkata. Qadiman Nabi SAW al-Madinah. Hadis Bukhari. Nabi berhijrah daripada Makkah. Pergi ke Madinah. Sesampainya di Madinah. Farah al-Yahud tasumu yauma ashura. Nabi melihat orang Yahudi puasa ashura hari ke-10 bulan Muharram. Ini bulan Muharram yang mana ini? Ini bulan Muharram yang berikutnya. Ingat ya. Nabi hijrah pada bulan Rahmul Awal. Atau bulan Maulid. Muharram, Sofar, Rahmul Awal. Nabi sampai di Madinah itu bulan Rahmul Awal. Kemudian Nabi SAW al-Madinah. Sa'abah Ramadan. Sa'awal. Dulkordah. Dulkijah. Muharram. Wah. Jadi 10 bulan seberikutnya Nabi melihat. Masuk Muharram. Eh Yahudi puasa. 10 Muharram puasa. Nabi tanya Mahada. Apa ini? Kenapa kamu puasa ini? Apa ini? Kalau Yahudi menjawab. Hadha yaumun soleh. Mahamad. Ini adalah hari yang baik bagi kami Yahudi. Ini hari baik. Yaumun soleh. Hadha yaumun najjallahu bani Israel min aduwihim. Ini adalah hari di mana ribuan tahun yang lalu. Allah telah menyelamatkan bani Israel. Tok nenek moyang kami. Dari pada kejaran musuh-musuh mereka. Yaitu Fir'aun dan bala tenteranya. Tok nenek moyang kami. Allah selamatkan. Dari pada kejaran musuh. Pada hari ini. Sempena 10. Harumatul Asura. Fasa mahu Musa. Musa pun berpuasa. Sebagai tanda syukurnya. Itu jawapan Yahudi. Apa respon Nabi? Qawalah. Fa'ana'ah aku bi Musa minkum. Aku lebih berhak. Aku lebih berhak daripada kamu dengan Musa. Aku utusan Allah. Musa pun utusan Allah. Kalau itu aku lebih berhak. Fasa mahu Nabi pun berpuasa juga. 10 Muharraf itu. Wa'amaru bisami. Dan Nabi pun suruh sahabat-sahabatnya berpuasa. Di sini memang perlu penjelasan saja mas kalian. Karena begini. Nabi melihat orang Yahudi puasa. Mana tengah puasa. Mana sudah di siang hari. Bukan malam hari. Ketika melihat Yahudi puasa. Lalu Nabi berpuasa. Maknanya Nabi puasa Muharraf. 10 Muharraf yang pertama. Bukan niat daripada malam hari. Siang hari Nabi baru niat. Dan hukumnya sah kalau puasa sunat. Dengan syarat. Bermula daripada tebit fajar. Ia belum makan. Belum minum. Itu kesana arahnya. Tak apalah. Jadi Nabi berpuasa. 10 Muharraf itu. Bukan sampai di Madinah terus puasa. Tunggu lebih kurang 9 bulan selepasnya. Karena Nabi sampai di Madinah. Bulan Rabu'ul awal. Melihat Yahudi puasa. Bulan Muharraf berikutnya. Bukan bulan puasa. Bulan Muharraf 2 bulan sebelumnya kan. Ini. Bulan Muharraf yang ada nilai ibadahnya. Bila? 9 dan 10. Kenapa ada 9? Kan tadi Nabi hanya berpuasa 10. Ya karena ada sahabat memberitahu. Ya Rasul. Yahudi ni dari dulu. Puasa sunat Muharraf ni hanya 10 saja. Ya Rasul. Lalu Nabi bersabda. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala. Jika Allah memberi upor panjang pada aku hingga tahun depan. Kita akan berpuasa hari sembilannya juga. Tujuannya supaya puasa umat Islam pada bulan Muharraf. Berbeza dengan puasa orang Yahudi. Jika Yahudi hanya puasa pada tanggal 10 sahaja. Orang Islam disuruh oleh Nabi. Puasa daripada sembilannya. Tujuannya. Tujuannya apa? Muholafatul Kufar. Menyalahi. Berbeza. Menjelisihi. Puasa orang Yahudi. Sayang sekali. Umur baginda Nabi tidak sampai. Karena tak lau kemudian. Itu cita dia. Mulan Muharraf yang ada nilai ibadah secara khusus 9 dan 10. Paham ya? Sekarang pertanyaan berikutnya. Kalau itu apakah hanya pada hari 9 dan 10 sahaja. Sepanjang bulan Muharraf itu yang ada nilai ibadah. Kalau hari 9 dan 10 itu hari yang ada nilai ibadah. Jelas hadisnya. Pertanyaannya. Adakah sepanjang bulan Muharraf itu hanya 2 hari itu saja yang ada nilai ibadah. Sehingga ada ibadah ibadah khusus sempena 2 hari itu. Bagaimana hari-hari selain 2 hari tersebut? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Teruslah. 11, 12, 13, 21, 26, 27, 30. Apakah juga ada nilai ibadahnya? Jawabannya ada. Ada. Tetapi tidak ditentukan tarikhnya 1 kah, 2 kah, 3 kah, 11 kah, 15 kah, 21. Yang ditentukan tarikhnya 9 dan 10 sahaja. Yang lainnya disebut secara umum. Maknanya kita boleh melakukan ibadah sempena bulan Muharrafnya. Bukan sempena tanggalnya. Kalau kita berpuasa sempena tanggal pada bulan Muharrafnya, 9 dan 10 sahaja. Saya nak berpuasa besok. Apa? Sempena 9 Muharraf. Sila. Saya nak berpuasa besok. Sempena 10 Muharraf. Sila. Ada lainnya. Tapi selain 2 ini, niatnya, esok saya nak berpuasa. Puasa apa ya? Puan bulan Muharraf. Itu saja. Esok saya nak berpuasa. Sempena apa? Sempena bulan Muharraf. Sempena 1 Muharraf. Tak adalah. Perintah puasa sempena 1 Muharraf tidak ada. Perintah puasa sempena 15 Muharraf tak ada. Sempena 21 Muharraf tak ada. Selainnya bersifat umum. Jadi tak payah disebut niatkan sempenanya. Sempena tarikhnya. Tapi sempena bulannya. Mana dalinya. Jangan sekalian. Di dalam sebuah hadis Nabi ribat Imam Muslim. Daripada Abi Hurairah radiyallahu anhu. Hadis sahih dari Abi Hurairah. Nabi bersabda. Afdolussiyami. Ba'da Ramadan. Syahrullahil Muharram. Seutama-utama berpuasa. Selepas berpuasa pada bulan Ramadan. Ialah berpuasa pada bulan-bulan Allah yang diharamkan. Namanya Syahrul Muharram. Syahrul Muharram ini bukan bulan-bulan. Syahrul Muharram itu jadi bulan-bulan yang Allah haramkan. Hadis ini didapat Muslim. Nomor hadisnya 1982. Puasa yang paling utama kata Nabi. Puasa Ramadan lah. Selepas puasa Ramadan. Puasa yang paling utama yaitu puasa pada bulan-bulan haram. Satu tahun ada dua belas bulan. Dua belas bulan. Empat daripada dua belas bulan itu. Ada empat bulan yang Allah namakan sebagai bulan haram. Sebenarnya bulan haram. Bulan haram. Ada empat bulan haram. Itu Allah yang menentukan. Bukan Nabi. Jamah boleh lihat dalilnya dalam surah At-Taubah. Coba lihat. Surah At-Taubah ayat 36. Tengok ya betul-betul ya. Supaya dapat difahami. Dan mantap pemahamannya. Sehingga kita tidak ragu. Hingga bila-bila. Jadi kita bukan kita tidak ragu. Bukan kita yakin. Tapi suatu hari nanti. Kita bolehlah menyerangkan. Menjelaskan pada orang yang masih ragu. Begitu maksud saya. Kalau kita sudah yakin akan pendapat kita. Karena ada dalil-dalilnya. Kita tidak akan ragu. Bahkan kita mampu menghilangkan keraguan. Kepada mereka yang masih ragu. Itu baru ilmu kita bertambah. Lihat surah At-Taubah ayat 36. A'udzubillahimina syaitanirrojim. Sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah itu. Sesungguhnya jumlah bulan-bulan di sisi Allah itu. Ada dua belas bulan. Semenjak bila Allah menetapkan dua bulas bulan itu. Fi kitabilah ia direkodkan tercatat termaktub dalam kitab Allah. Bila Allah menetapkan satu tahun itu. Hanya ada dua bulas bulan. Yauma khulakos samawati war'at. Masya Allah. Pada masa, pada ketika Allah menciptakan langit, langit dan bumi. Makhumnya, langit belum tercipta. Bumi belum wujud. Atau mungkin bahasa lebih tepat. Ketika langit dan bumi masih dalam awal proses penciptanya. Bumi belum wujud. Bumatnya, Allah sudah tetapkan bahwa dalam satu tahun itu ada dua belas bulan. Itu Allah yang mengatakan. Ketika langit dan bumi masih berada di awal proses penciptanya. Jadi bumi belum wujud. Matahari belum ada. Bintang-bintang masih dalam awal proses penciptanya. Tapi Allah sudah tetapkan dalam perancangannya. Dalam kodok dan kodarnya. Di dalam ilmunya. Satu bulan itu jumlahnya hanya ada dua belas. Masya Allah. Wahal bumi belum berpusing pada paksinya. Bumi belum ada. Matahari belum wujud. Dari dua belas bulan itu kata Allah. Minha sebagian daripada dua belas bulan itu ada arba'atun hurumun. Empat bulan haram. Disebut itu. Empat bulan haram. Dalikat dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah kamu menzalimi diri-diri kamu. Ila akhila ayah. Ini ayatnya. Kalau ditanya. Bagaimana bulan Tuhannya ada dua belas. Jawabannya. Allah yang menentukan, yang menetapkan. Bila Allah menetapkan bulan itu hanya dua belas. Yakni ketika Allah memulakan penciptaan langit dan bumi. Adakah dua belas bulan itu sama? Jawabannya tidak. Allah pilih empat saja sebagai bulan haram. Bulan haram. Bila kita tahu semua itu, bacalah surat taubat 36. Macam itulah secara mudah berfikir agama yang betul itu. Lalu empat bulan yang haram itu. Di mana penjelasannya? Cari dalam Al-Quran tak jumpa. Ada empat bulan haram. Tak jumpa dalam Quran. 30 justru. Hatam baca tak jumpa. Rupanya penjelasannya ada dalam hadis Nabi. Dalam hadis Nabi. Hadisnya diraihkan oleh Imam Bukhari. Sohih. Buka Imam Bukhari. Ada di sana. Nomor hadisnya 2.958. Dalam Sohih Bukhari. Nomor hadis 2.958. Daripada sahabat Abi Bakroh. Nabi SAW bersabda. Agak panjang hadisnya. Tapi keratan bagian hujung itu. As-sanatu itna asyara syahrun. Abi kata. Satu tahun itu ada dua belas bulan. Ini sabda Nabi. Satu tahun itu ada dua belas bulan. Minha arba'atu kurum. Dari dua belas bulan itu ada empat bulan haram. Nabi kata. Lalu Nabi jelaskan. Empat bulan haram itu yang tiga berturut-turut. Tiga bulan haram berturut-turut. Apa dia? Dhul Qodah. Dhul Hijjah. Dan Muharram. Tiga ini berturut-turut kan. Wa rojabu mudarin ladhi baina jumad. Dan yang keempat. Rojab. Bulan rojab itu bulan antara Jumad al-akhirah. Dan bulan sahabat. Jumad al-ulah. Jumad al-akhirah. Jumad al-akhirah. Jumad al-saniah. Rojab. Sahabat. Sempat. Jadi yang memberitahu kita. Satu tahun ada dua belas bulan. Itu Allah. Kita Allah. Allah juga yang memberitahu kita. Dari dua belas itu ada empat bulan haram. Allah juga beritahu. Lalu Nabi memberitahu kepada kita. Empat bulan haram itu mana saja. Itu dari Rasul. Bukan daripada Allah. Karena di sini tugas Nabi menjelaskan Al-Quran. Tiga berturut-turut. Dhul Qodah, Dhul Qijjah, Muharram. Dan satu yang di belakang. Namanya rojab. Bermakna bulan Muharram. Termasuk bulan haram. Begitu kan? Bulan Muharram termasuk bulan haram. Terlalu masuk empat kan? Jadi jika Nabi SAW bersabda dalam hadis Muslim tadi. Daripada hadis Muslim. Nomor hadis 1980 tadi. Bahawa puasa yang paling utama itu. Yaitu puasa Ramadan. Dan selepas puasa Ramadan. Puasa yang pertama yaitu puasa pada bulan haram. Maksudnya puasa yang kita lakukan pada empat bulan tersebut. Puasa pada bulan Dhul Qoida. Puasa pada bulan Dhul Qijjah. Puasa pada bulan Muharram. Puasa pada bulan rojab. Itu adalah puasa yang sangat utama. Selepas keutamaan puasa Ramadan. Itulah keistirbawaan bulan Muharram dari aspek ibadah. Jadi bulan Muharram itu keseluruhnya ada nilai ibadah. Secara umum. Tapi secara khusus mana tarikh pada bulan Muharram yang ada nilai ibadah yang disebut oleh Nabi. Sembilan dan sepuluh. Tak sebut satu, tak sebut dua, tak sebut lima, tak sebut enam belas, tak sebut ini. Yang selebihnya itu niat sahajalah. Kalau ada puasa, sialahkan puasa. Tapi puasanya bukan sempena satu Muharramnya. Karena tidak ada suruhan puasa sempena satu. Muharram tak ada. Yang ada dibenarkan puasa sempena bulan Muharram. Contoh mudah sebagai perbandingan. Katalah esok hari Isnin. Katalah. Tapi esok hari Isnin. Hari Isnin pula 1 Januari. Esok 1 Januari jatuh hari Isnin. Apakah kita boleh berpuasa dan ada perintah berpuasa besok hari? 1 Januari jatuh hari Isnin ini? Kalau jawabannya ada perintah atau tidak, jawabannya ya. Tidak. Jawabannya ada. Dan juga tidak ada. Kalau kita nak berpuasa besok, 1 Januari jatuh hari Isnin. Niat puasa kita sempena hari Isnin-nya ada perintah. Ada perintah puasa sempena hari Isnin. Dan itu ibadah. Tapi jika kita nak berpuasa besok, sempena 1 Januari-nya. Karena tahun baru. Atau sempena 31 Ogos-nya. Tahun kemudian. Itu tak ada perintah lah. Itulah maksud saya. Karena 31 Ogos hari ada nilai sejarah. Bukan ada nilai ibadah. Yang ada nilai ibadahnya hari Isnin-nya. Faham ya? Jadi kalau ditanya esok kita boleh puasa atau tidak? Esok ini 31 hari Hamis. Pertanya jawabannya dua. Ya ada perintah. Kita juga boleh jawab tidak ada perintah. Ya dan tidak. Boleh puasa jika nawaitunya sempena hari Hamis. Karena hari Hamis ada perintah khas. Tidak ada perintah untuk berpuasa sempena 31 Ogos. Jadi mana yang ibadahnya? Puasa sempena Hamis-nya. Apa yang 1 Januari-nya? Yang 31 Ogos-nya? Itu hari yang ada nilai sejarah. Sama dengan satu mahrumnya. Boleh dipahami di situ. Boleh ya? Itulah. Kalau kita faham cara pilih agama sempetu dengan darian-dariannya. Kita tidak bingung. Artinya ada orang yang pukul rata. Puasa sempena satu sempena karena sempena. Ya bukan begitu lah. Ada juga yang pukul rata. Tidak ada semasa ini. Dilarang berpuasa. Wah itu kacau lah. Saya tidak begitu berfikir. Sekarang saya bandingkan. Saya ubahkan contoh yang lain. Ini cara berfikir ya. Agama yang betul. Kalau saya ditanya. Bolehkah saya membaca surah Yasin sempena malam Jumat? Kalau saya ditanya begitu lah. Bolehkah saya baca surah Yasin sempena malam Jumat? Adakah itu dikira ibadah? Atau dilarang? Jawapan saya ada dua. Kalau saya ditanya begitu lah. Satu jawapannya boleh. Ya. Yang satu jawapannya tidak. Mana itu? Begini. Anda boleh membaca surah Yasin malam apa saja. Kerana perintah membaca surah Yasin. Di perintahan pada kita secara umum tidak dikaitkan dengan hari. Mau hari Jumat ke? Sabtu ke? Isnen ke? Rabu ke? Selasa ke? Ahad ke? Jumat ke tak? Salah. Bacalah. Niatnya baca surah Yasin. Sudah. Malam hari. Malam hari. Kalau kita baca tengah malam. Termasuk kiamulail dengan baca Yasin boleh. Dan dapat pahala. Tapi kalau kita niatkan baca Yasin. Dan kita meyakini dapat pahala. Kerana kita membacanya malam Jumat. Tidak malam Sabtu. Sehingga kita meyakini pahalnya lebih besar. Bila kita baca malam Jumat. Berbanding hari satu. Itu yang tidak ada dalil. Itu yang tidak ada dalil. Sebab itu kaitkan baca Yasin. Sudah. Sempenat. Ya malam hari. Karena ada peluang. Yasin boleh. Bakoroh boleh. Alibur boleh. Tapi. Tapi. Kalau kita nak mengaitkan malam. Dengan baca Al-Quran. Atau namakan baca Al-Quran. Dengan malam tertentu. Contohnya malam Jumat. Yang ada perintahnya. Surah Al-Kafi. Nabi suruh baca. Sempenat malam Jumat. Al-Kafi. Maknanya kita boleh kaitkan. Kenapa malam ini? Ya. Karena Nabi suruh baca. Malam Jumat. Boleh. Fadilatnya lebih. Tapi kalau kita. Nabi suruh baca kita. Suruh kita baca surah Yasin malam Jumat. Itu tidak ada. Bahkan. Menurut kesempatan. Muhadis. 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 Hadis-hadis yang berkaitan dengan perintah. Baca Yasin malam Jumat. Tidak ada yang sahih. Bila tidak sahih. Bolehkah kita baca Yasin malam Jumat buah? Tidak salah. Dapat pahala. Jika niat kita. Yang membaca Yasin. Pada malam ini sudah. Kaitkan dengan malam Jumat. Kalau dinaikkan dengan malam. Bacalah surah Kapi. Faham ya di sini. Tapi yang lain. Dalam hal yang semudah itu pemahaman agama. Kadang orang berfikiran terlalu ekstimkan. Yang satu. Boleh. Tidak ada halangan. Bahkan ini fadilannya besar. Yang satu. Tidak boleh sama sekali. Sehingga bila tengok. Dengar orang malam baca Yasin malam Jumat. Itu bin ah. Dan itu masuk neraka. Sehingga malam Jumat. Elegit baca surah Yasin. Yang satu pula. Bila malam Jumat. Rasa berdosa bila tak baca surah Yasin. Tengok. Yang satu. Merasa berdosa bila tidak. Merasa besar dan rugi bila tak baca Yasin malam Jumat. Itu pun tak betul juga. Karena tidak ada perintah baca Yasin malam Jumat. Yang ada baca surah Kapi. Yang satu. Elegit sungguh. Merasa berdosa. Takut mengalukan bin ah. Bila baca Yasin malam Jumat. Tak betul juga. Karena juga tidak ada larangan. Bahkan ada perintah baca Al-Quran malam hari. Termasuk Qiyamul Lail. Kalau kita nak Qiyamul Lail. Boleh. Dengan cara solat. Boleh. Dengan cara baca Al-Quran. Boleh. Dengan cara ibadah-ibadah Yali. Seperti menatikir. Wirit. Atau apa saja lah. Yang penting tidak tidur malam hari. Untuk beribadah. Itu Qiyamul Lail. Akhir tengah hari ini. Yang satu memilih. Merasa rugi. Bila tak baca Yasin malam Jumat. Yang satu pula. Rasa berdosa. Bila baca Yasin malam Jumat. Kenapa lah. Coba dipahami secara ilmiah. Secara benar. Apa yang dimaksud agama. Insya Allah kalau kefahaman kita betul. Tak akan timbul pendapat-pendapat itu. Akhirnya sangat tajam. Masih-masih meyakini. Ini yang paling berat. Maksudnya. Tidak ada masalah. Seperti itulah. Puasa bulan Bahara. Seperti puasa. Hari kemerdekaan lah. Kalau niatnya kerana hari Isnin. Karena kebetulan jatuh hari Isnin. Sila dapat pahala. Kalau puasanya sempena hari Hamis. Karena jatuh Hamis. Silakan. Ibadah. Tapi jangan kita niatkan sempena. 1 Mei. Hari pekerja. Hari buruk. Hari ibu. Tak ada lah. Katalah 12 Rabiul Awal. Jatuh hari Isnin. Esok sana puasa lah. Puasa lah sempena hari Isninnya. Tak boleh kepuasa sempena 12 Rabiul Awal. Kan Tuhan. Nabi lahir pada hari Isnin. Itu kata Nabi. Ada pun 12 Rabiul Awal. Di perjalanan hari kelahiran Nabi itu. Dipersisilikan dikara ulama. Tengok. Tarikh 12 Rabiul Awal. Tarikh 12 Rabiul Awal sempena hari kelahiran Nabi. Itu dipersisilikan dikara ulama. Kan Nabi ini percaya lahirnya bukan pada 12 Rabiul Awal yang pasti hari Isninnya. Seitu jika 12 Rabiul Awal kita puasa sempena hari kelahiran Nabi. Dan 12 Rabiul Awal tidak jatuh hari Isnin. Hari Selasa atau Rabu. Ya tak bolehlah berpuasa. Kan Nabi suruh kita berpuasa sempena hari kelahirannya. Bukan tarikh kelahirannya. Faham ya? Apa lagi tarikh kelahiran Nabi. Jadi ulama sejarah masih berbeza. Pendapat. Masya Allah. Yang disepakati bahkan 12 Rabiul Awal itu. Hari kewafatan bagi Nabi. Tak cuba. Macam mana? Kan lagi bingung nanti kita. Kita faham ya? Tentang bulan Muharram. Itu jawapan saya mungkin agak panjang sedikit. Baik saja mas kalian. Karena memang tujuan saya untuk pencerahan yang seboleh-bolehnya yang bersifat apa ya. Ya sudah yang sejelas-jelasnya lah. Sehingga dapat menghilangkan keraguan sedikitpun. Sehingga pegangan kita kepada satu sepeda itu mantap. Tidak ada keraguan. Bahkan bila pegangan kita sudah mantap, kita sendiri boleh menjelaskan secara ilmiah kepada mereka yang masih ragu. Sehingga pertanyaan-pertanyaan tahunan itu tidak akan terus timbul. Sebenarnya Muharram ada pertanyaan tahunan. Sebenarnya Maulid, tahunan. Sebenarnya Sa'ban, tahunan. Sebenarnya Tarawih, tahunan. Kemana pertanyaan tahunan. Belajar ini kena bertambah ya. Macam sekolah. Kan daripada tadi kan naik sekolah rendah. Sekolah anda naik tingkatan satu. Hingga tingkatan SPM. Hingga SDPM. Hingga college. Hingga universiti. Begitulah. Takkan dah masuk universiti. Balik lagi bicarakan. Di sekolah rendah. Ya kan. Ya bukan tak boleh tapi ya. Macam mana ya nak kata. Begitulah maksud saya. Benar. Kita tidak salah bertanya sesuatu yang kita tak faham. Itu betul. Disuruh. Betul bahwa kita disuruh untuk bertanya bila kita belum memahami dengan betul atau masih ragu. Memang disuruh. Masalahnya kalau sesuatu yang kita belum paham yang masih ragu itu berpanjangan tiap tahun berulang-ulang. Ini yang mungkin ada perlu dicari apa puncanya ya. Apa puncanya ya. Soalan aku ni soalan tahunan. Mesti ada puncanya dalam diri kita sih. Itulah maksud saya. Maksud saya. Dan itu terpulang pada Allah lah. Allah nak melebihkan satu tahun, dua bulan, empat bulan dilebihkan. Itu terpulang Allah lah. Dalam tujuh hari satu minggu Allah lebihkan keistiman hari Jum'ah. Itu terpulang Allah lah. Allah punya kuasa dan punya kebebasan berkehendak. Dari dua bulan sebulan dalam setahun Allah lebihkan bulan Ramadan. Terpulang lah. Kita tak boleh protes. Dalam tiga puluh hari bulan Ramadan Allah lebihkan satu malam. Lalu kau dah daripada yang itu terserah Allah. Allah maha mengetahui. Kita tak boleh tanya kenapa ya Allah. Kau pilih empat bulan itu itu saja. Dulkadal hujah Muharram dan Rajab. Kenapa bukan sawal ke? Bukan sofar ke? Ya Allah kenapa Allah ini kau pilih hanya pada bulan Ramadan tak ada ke? Pada bulan Muharram. Tak perlu tanya itu hak Allah. Sudah kita terima apa adanya. Kerana yang menetapkan itu yang empunya agama. Jadi kita tak boleh tanya. Tapi kalau yang menjawab itu Allah. Bukan hadis Nabi. Hanya orang Islam. Kita mungkin ada hak untuk tanya. Tuan berpendapat begitu itu kenapa ya? Ada kesandaran dia. Mungkin dalil Quran ke? Hadis ke? Atau sahabat ke? Oh tidak. Apa yang saya akan ini? Tak ada dalam Quran. Ini pendapat saya pribadi. Banyak. Kalau orang itu kata ini pendapat saya pribadi. Kita bolehlah argue dia. Kita boleh terima. Kita boleh tolak. Ini berdebat. Ini berdebat. Tapi bila yang. Oh yang aku sampaikan ini. Ini dalilnya. Hadis Nabi. Jadi ini bukan pendapat saya. Ini yang aku sampaikan. Hadis Nabi. Aku sampaikan kepada tuan-tuan. Melalui lidah saya. Jadi kalau tuan tak setuju. Protes pada Rasulullah. Itu kena dipisahkan. Antara pemahaman orang tentang hadis. Tentang Quran. Dengan Quran dan hadis itu sendiri. Itu berbeza. Quran dan hadis pasti benar. Pasti. Pemahaman orang Islam. Seorang Islam. Terhadap Al-Quran. Dan terhadap hadis yang sahih. Mungkin betul. Mungkin kurang betul. Mungkin benar. Mungkin salah. Jika salah. Bukan hadisnya yang salah. Bukan ayatnya yang tak betul. Tapi pemahaman kita yang terhad. Itulah yang belum betul. Jadi kalau kita boleh berpikir secara kritikal. Insya Allah. Apapun pendapat yang kita pegangi. Insya Allah mantap. Boleh fahamin ya. Ini jawab saya. Saya minta aja. Malam ini saya nggak sampaikan. Karena saya memang. Ini ada kurang 8 pertanyaan. Walaupun bunyi pertanyaan terbagi. Tapi poinnya saya ambil. Tersebut sama. Berkaitan dengan ini. Jadi malam hari ini saya jelaskan. Kebetulan pula sebagai besar yang tanya. Yang ini jemaah kita malam hari ini. Saya tidak perlu dedakan. Siapa yang minta. Boleh difaham itu ya. Saya persilahkan kalau ada yang tanya. Sebelum saya tambah sedikit. Kalau ada yang ditanyakan. Perkaitan yang saya sampaikan tadi. Saya persilahkan. Sebelum saya sambung sedikit lagi. Kalau tidak ada. Saya ingin tambahkan sedikit lagi. Berkaitan dengan tahun baru ini. khasnya yang ini tahun baru Islam. Hijriyah. Yang ini sebenarnya berkaitan dengan adat. Budaya. Bukan ibadah. Yakni. At-tahni'ah. At-tahni'atu bil'amil hijri al-jarid. Apa hukum mengucapkan selamat tahun baru. Sempena pertukaran tahun hijriyah. Selamat menyambut satu romwarom. Selamat tahun baru. Ini bergantung kepada. Jawabannya bergantung kepada. Dari aspek dari sudut mana ia melihat. Maksudnya. Contohnya. Darul Iftah al-Misriyah. Badan atau lembaga jawatan kuasa yang ditubuh. Yang bertanggung jawab dalam mengeluarkan fatwa. Mesir. Darul Iftah al-Misriyah. Saya kutip daripada website Darul Iftah Mesir. Bagian fatwa. Merajaan Mesir. Misa'a al-Azhar. Beliau kata begini. Inna hukma tahni'atil amil hijri al-jarid. Wattabadulit tahni'ati bainal muslimin bihadil munasabah. Ja'izatun syara'an. Bin Atanfiq. Sesubahwasannya hukum mengucapkan tahni'ah. Ucapan selamat. Greetings. Sempena tahun baru. Hijriyah. Selamat semua orang ya. Selamat nyawa tahun baru ya. Dan saling bertuling tukar melukar ucapan selamat. Kita selamat. Dia pun bagi kita. Kita pun jawab. Di antara sesuatu muslim. Sempena peristiwa ini. Kata majlis fatwa al-Azhar. Ja'izatun syara'an. Hukumnya harus dari segi syara'an. Bukan bid'ah. Hukumnya harus dari segi syara'an. Dan ia bukan bid'ah. Karena apa? Karena ini adalah satu adat kebiasaan. Bukan ibadah. Tidak ada kaitan dengan ibadah. Ini nampaknya al-Azhar melihat pergantian tahun itu yakni peristiwa sejarah. Selamat menyambut hari kebangsaan. Tama. Itu hari sejarah. Selamat menyambut hari pekerja ya. Selamat jauh hari ibu. Itu tidak masalah. Karena memang itu budaya. Itu adat. Itu adat. Itu adat ini sejarah. Bukan hari ini ibadah. Itu dalam masyid. Walaupun di sini. Yang sekalian. Di sini. Ada sedikit berbeza. Dengan pendapat. Dari ulama'-ulama' Saudi. Arab Saudi. Contoh bahawanya. Salah seorang tokoh ulama' Saudi. Namanya Muhammad bin Saleh al-Utaymin. Ketika diajukan pertanyaan tentang. Mengucapkan. Selamat. Tahniah. Sempena perubahan keadaan tahun Hijriah. Beliau kata apa. Begini. Kata pendapat ulama' Saudi. Jika ada orang mengucapkan selamat tahun baru Hijrah pada anda. Selamat tahun. Selamat tahun. Selamat tahun ini. Selamat tahun ini. Bila ada orang ucapkan. Jawablah. Jawab. Ya terima kasih. Selamat tahun baru juga. Jawab. Tetapi. Latab tadi. Ahad dan bidalik. Tetapi jangan sekali-kali kamu yang memulakan. Itu ulama' Saudi kata itu. Ulama' saya tak kisah. Kamu nak memulakan ke? Nak menjawab ucapan ke? Sama saja. Harus hukumnya. Tak ada dosa sikit pun. Tapi ulama' Saudi bisa sedikit. Kamu. Bila ada orang mengucapkan. Jawab. Balas. Tapi jangan sekali-kali kamu yang memulakannya. Jangan sekali-kali kamu yang memulakan. Wahad dan sawah ini yang benar. Kata ulama' Saudi lah. Tidak ada orang berkata kepada kamu. Tahniah ya. Selamat tahun baru. Selamat menyambut satu Muharram. Selamat. Apalah. Jangan sekali-kali kamu yang memulakannya. Alasan ulama' Saudi ini. Tidak ada contoh daripada ulama' Salaf. Karena tak seorang pun ulama' Salaf melakukannya. Memulakan ucapan. Tak ada. Mereka memulakan tahniah. Tidak ada. Jadi karena tidak ada contoh dari ulama' Salaf dahulu. Maka kita jangan memulakan ucapan. Tapi bila ada orang memberi ucapan. Jawab. . Karena ulama' Salaf tahu. Sahabat lagi tahu. Menjadikan awal Muharram sebagai tahun. Pertungguan tahun itu pada pemerintahan Umar. Tidak dikenal sebelumnya. Baru dikenal selepasnya pun hanya sebagai peristiwa sejarah. Tidak ada nilai ibadah. Jadi di sini ulama' Masih dan Saudi. Ada persamaan tapi ada perbezaan sedikit. Kenapa? Mengingat ya. Ulama' Arab Saudi berpendapat seperti zaman sekarang. Karena memang. Pendapat beliau ini mengikuti pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbali. Imam Ahmad bin Hanbal. Ulama' Hanbali. Ahmad berkata begini. Ini kata Imam Ahmad bin Hanbali. . Aku tidak akan memulakan mengucapkan tahniah. Selama tahun baru. Tak, tak, tak. Aku tak akan memulakan. . Tapi jika ada orang yang memulakan mengucapkan tahniah pada aku. Aku jawab. . Aku jawab. . Karena menjawab ucapan selamat orang lain itu. Hukumnya wajib. Kata Ahmad bin Hanbal. Ada pun memulakan mengucapkan tahniah pada orang lain. Kita yang memulai. Itu bukan sunnah yang disuruh. Tak ada suruhan dari Nabi. Sebab itu aku tak memulakannya. Tapi menjawabnya wajib. Bila ada orang menjawab. Hukumnya wajib. Memulakannya. Bukan sunnah yang diperintah. . Tapi juga bukan sesuatu yang dilarang. Ini yang menariknya. Imam Ahmad kata. Mengucapkan tahniah itu bukan sunnah yang disuruh oleh Nabi. Tapi juga bukan perbuatan yang dilarang. Walaupun dia bukan pernihan yang dilarang. Tapi juga tidak disuruh. Maka aku memulai tidak memulakannya. Hanya bila diberi ucapan tahniah. Aku menjawabnya. Itu Ahmad bin Hanbal. Jadi macam besarat. Walaupun bila mengucapkan memulakannya pun. Tidaklah salah kata Imam Ahmad bin Hanbal. Karena memang tidak ada larangan. Jadi di sini jamaah sekalian. Memang ada persamaan yang lebih ketara. Imam ulama daripada Mesir atau Arab Saudi. Sama-sama membolehkannya. Menjawabnya disuruh. Mengucapkan dahulu. Orang ulama Mesir membolehkannya secara mutlak. Arab Saudi tak payah. Aku memulai tidak memulakannya. Walaupun aku tidak melarangnya. Karena tidak ada perintah sunnah yang menyuruhnya. Tapi juga tidak ada larang. Jadi perbiasaan itu sebenarnya tidak perlu dibesar-besarkan. Tapi bila sampai pada orang bawah. Orang Islam awam. Yang mungkin hanya mendengar sikit-sikit. Tak boleh. Mengucapkan taniah ini ucapan budaya-budaya Kristian. Dan orang kapek ini dilarang. Maknanya kita dah menyerupai orang kapek. Lagi pula ini masalah agama. Yang tak ada seluruh agama nama bin Ah. Wah itu sudah jauh. Cara berfikirnya tidak begitu. Orang-orang alim yang menjadi daripada sumber ilmu di Timur Tengah. Al-Azhar dan juga Arab Saudi. Tak begitu pun pendapatnya. Jadi yang satu bersifat rigid. Tak boleh. Ini bin Ah dan masuk neraka. Yang satu bersifat longgar. Apa saja boleh. Ucapkan selamat dipaweli ke, selamat taipusam ke. Mereka boleh. Jadi kita. Sebenarnya Islam itu tidak begitu. Islam itu panduan tengah. Umatan wasaton. Sehingga menjadi panduan bagi yang ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Saratnya Islam difahami dengan bijaksana. Dikaji secara ilmiah. Kalau kita memahaminya tidak secara bijaksana. Tidak ilmiah. Lebih sebab emosional. Lebih berdasarkan sentimen pribadi. Susahlah. Itu yang sering berlaku. Masalah seperti ini. Yang sering berlaku. Masalah itu kerana itulah. Dan ini tidak mudah. Kecuali benar-benar kita ingin mencari keriduan Allah SWT. Yang mana dalam belajar. Dalam belajar. Itu jaman sekalian. Poin kedua. Yang saya tambahkan sedikit. Malam hari ini. Kaitan dengan Syahrul Muharram. Walaupun masih sangat banyak. Kalau bicara tentang. Bulan apa. Belum lagi apa yang dilakukan oleh Syiah. Kita tetap ikut-ikutlah. Syiah orang Syiah menganggap sepuluh Muharram atau suratu. Tidak seperti mana orang Ahli Sunnah melihatnya. Itu cerita lainlah. Lagi pula. Karena kita semua bukan orang Syiah. Insya Allah tidak terpengaruh oleh Syiah. Bahkan jika ada orang Islam melihat orang Syiah. Meraikan Syahrul Muharram dengan mencederakan diri mereka. Melukai diri mereka. Tak adalah orang Ahli Sunnah yang tergiur. Sangat ingin, sangat nak buat. Insya Allah tidak. Tak akan tengok orang mencederakan badan. Eh aku nak sana. Nak rasa lah aku tureh-tureh. Mana ada. Tak menarik pun perbuatan itu. Jadi Insya Allah itu selamatlah Ahli Sunnah Jamah. Itu saja. Yang sekalian. Saya berharap sangatlah. Mudahkan penjelasan sedikit ini. Walaupun mungkin masih ada kekurangan. Sebenarnya membantu Jamah sekalian. Untuk memantapkan. Ilmu yang kita pelajari. Agar kita yakin akan kebenarannya. Karena kita tahu akan dalil dan alasannya. Sehingga bila kita sudah mantap. Dalam satu pegangan. Ya sampai bila-bila lah. Kita tak akan ragu. Tak akan mengambil. Minta maaf dah bahasa saya saya ulangi. Tidak timbul lah perkara menjadi soalan tahunan. Soalan musiman. Kalau ada orang ragu. Bahkan kita mampu menjelaskannya secara ilmiah. Dan itu bagus. Itu bagus kalau. Insya Allah dengan begitu. Ilmu kita bertambah. Dan masa kita. Akan kita manfaatkan. Untuk mencari ilmu-ilmu yang baru. Yang kita belum tahu. Sekurangnya kita dapat mengurangi. Kesibukan kita. Mengulang-ulang tajuk. Yang sudah puluhan tahun diulangi sebelumnya. Nanti masa kita habis untuk. Itu je lah. Yang sebetulnya. Satu-satu tajuk. Cukup sekali. Faham. Yakin. Faham. Yakin. Saratnya. Yakin itu kita tahu dalilnya. Saya itu. Mengetahui dalil. Akan sebab apa itu penting. Sebab dengan begitu. Kita jadi yakin. Bila yakin. Mantap. Bila mantap. Tak akan berulang-ulang. Tak akan tiap tahun di bulan. Kalau tidak. Nanti masa kita habis. Untuk mengulang-ulang. Yang sifatnya. Ada sebab tahunan. Dan tahunan itu bukan sekali. Sempena Ramadan ada. Sempena Arafah ada. Sempena Muharram ada. Sempena Rojab ada. Sempena Ifu Sa'ban ada. Sempena soalan tahunan. Tengoklah dalam alam maya. Saya kata itu tak salah. Karena memang mereka ingin pencerahan. Tapi kalau setiap kita itu terlibat dalam seperti itu. Kita akhirnya kurang beruntunglah. Karena masa kita yang sangat berharga untuk menambahkan ilmu baru yang kita belum tahu sama sekali. Terpaksa kita gunakan. Habiskan untuk membincangkan ilmu yang dah puluhan tahun berulang-ulang. Bak kata belajar masa itu sepatutnya bila sudah sepuluh tahun. Mana sudah tahulah. Sudah lima tahun itu mana dah tahulah berapa puluh resipi sebenarnya. Kan. Hatam Mahir. Ini dah berada lima tahun dah lima tahun. Eh ulang kali resipi yang pertama macam mana ya. Bila nak menambah jenis masakan. Kalau Asyik bicara tak habis-habis bersiri-siri cerita tentang resipi yang pertama. Macam mana cara buat putu mayam. Dah tahu buat masalah sedap masih cerita putu mayam diulang-ulang. Iaitu maknanya kita belum faham sangat cara buat putu mayam. Coba fahami sampai betul yakin sehingga kita tak perlu mengulangi. Itu maksud saya. Dengan begitu nanti ilmu kita lebih bermanfaat. Masa kita lebih efisien. Begitu. Karena masa kita terhad lima sekalian. Apalagi masa yang tersisa ini tak tahu kita tinggal berapa hari lagi. Jadi kalau kita tidak menggunakannya se efisien yang boleh. Ya nampaknya kita nanti rugi tanpa kita sedari lah. Jadi itu saja pesanan saya pada saya sendiri. Kurang lebihnya mesti maafkan. Jika ada jamaah masih kurang puas dengan penjelasan saya. Saya ucapkan Alhamdulillah saya puas karena jamaah tak puas. Tapi kalau jamaah puas dengan penjelasan saya tadi. Justru saya tak puas karena jamaah puas. Karena kalau jamaah puas maknanya jamaah berhenti belajar. Itu saya tak puas. Kalau saya tak puas saya ingin tahu lebih banyak. Alhamdulillah mana jamaah semak belajar masih ada. Jadi bila jamaah tak puas, Justru saya puas karena ketidakpuasan jamaah. Kalau jamaah puas, saya tidak puas karena kepuasan jamaah sekalian. Itu cara saya berpikir. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.